Tapi banyak orang-orang, Pak, yang datang ke sini, minta kaya, minta nikah sama jin. Saya bilang nikah itu harus ada saksi, harus ada wali. Saya kena korban, Pak. Jin, Jin. Jin, Jin. Semua dilakukan untuk satu tujuan, kekayaan. Misteri dunia malam ini akan mengungkap beberapa gunung-gunung yang banyak dikunjungi orang. Demi mendapati kekayaan secara singkat, dimana sajakah? Mari kita ungkap. Berada di sebelah barat daya Kabupaten Malang, ada sebuah kawasan yang dikenal memberi tuah dan bisa mengetaskan dari jerat kemiskinan. Yakni sebuah gunung yang begitu sohor hingga mancanegara. Yakni, Gunung Kawi. Siapa sangka, nama gunung ini santer dibicarakan hingga di kawasan Asia Tenggara. Kabar yang beredar banyak warga asing yang berasal dari Singapura, Malaysia, Myanmar, serta Tiongkok. Acap kali berziarah ke gunung tersebut untuk berbagai kepentingan. Pesugihan yang paling sohor, yaitu dengan melakukan tapa berata menuju jatuhnya daun dari pohon Dewan Daru. Mereka meyakini, saat daun tersebut jatuh mengenai sang pelaku, maka segala permintaan akan dikabulkan. Dia ada kenalan, katanya sih, ke arah Gunung Kawi, datu kan gak tau jalan, ke luar daerah. Yang paling ikutin, ikutin aja. Emang serem sih, ya gitu lah. Emang tempatnya juga gak ini banget. Agak jauh di perkampungan juga sih masuk. Ke legend lah, ya 100 tahun lebih punya itu. Masih hati pasti, pikirannya gitu. Dan terbukti sih, itu lah. Dan gue tau, dari daerah Tanggerang itu dia bawa tanah. Katanya disuruh, nah dibawa ke Sonok. Horor gitu. Lagi beginian ya kan. Agak percaya gak percaya, rame, full. Ampe penuh semuanya, usahanya dia tuh. Seminggu itu tuh. Lupa lu, lu ntar gue tumbalin lu gini. Lah, jangan gue. Parah banget ya, tapi emang bener-bener rame. Gue kaget. Dia kan di daerah Tanggerang tuh kayak ada ini-ini sendiri, ya namanya besainya. Usahanya, malam gitu kan emang tau lah, bener-bener sepi. Abis, ketangganya juga malah pas hari itu sepi ya, pas minggu itu pindah ke dia semua. Salah satu gunung yang juga kerap dijadikan sebagai lokasi pesugihan adalah Gunung Selamat. Di kawasan ini, Beziarah akan menemukan air terjun guci tempat siluman naga tinggal. Setiap bulan, tepatnya pada Selasa Keliwan atau Jumat Lagi, air terjun ini mulai banyak dikunjungi oleh mereka yang ingin mendapatkan pesugihan dan menyekutukan dirinya dengan siluman naga. Saat melakukan ritual, seorang Beziarah akan membawa sesajen lengkap mulai dari kembang, minyak wangi, hingga tumpang untuk selamatan. Sesajen ini dipersembahkan untuk siluman yang ada di air terjun agar mau keluar dan memberikan kekayaan dengan cepat. Ritual ini meminta tumbal manusia sebagai penukar harta yang diberikan. Di Seragen, Jawa Tengah, terdapat gunung yang juga tak kalah sohor akan ritual pesugihan. Namun ritual yang dilakukan terbilang sangat aneh tak masuk akal. Jika pesugihan di gunung-gunung sebelumnya melakukan petapan, menaburkan sesajen, atau mengorbankan tumbal, namun jangan harap ritual tersebut ada di gunung kemogos. Pasalnya yang perlu pelaku pesugihan lakukan dengan cara melakukan hubungan intim bersama lawan jenis yang belum ditemui sebelumnya. Memang sangat buat geleng-geleng kepala. Namun siapa sangka, ini sudah menjadi rahasia umum di kawasan sekitar gunung kemogos. Setelah temannya itu melakukan ritual di sana dengan salah satunya adalah berhubungan intim dengan para wanita yang sudah disediakan di sana oleh beberapa orang semacam rumah gitu lah. Di dalam rumah itu ada beberapa orang perempuan. Nah di sana nanti mereka bikin berjalan-jalan dulu. Jadi yang gue tahu itu kalau nanti berhasil, misalnya dapat 10 juta, maka itu harus dibagi dua. Ya, jadi penghasilannya harus dibagi dua. 5 juta-5 juta si perempuan dengan si temannya itu. Nah ketika perjanjiannya itu udah deal, barulah temannya, teman gue itu melakukan hubungan intim dengan wanita yang dimaksudkan. Jika melanggar, maka usahanya kembali akan banggut. Lokasi pesugihan sepanjutnya, Gunung Salak. Terlepas dari pesona keindahannya, Gunung Salak nyatanya tak lepas dari predikat angker dan penuh misteri. Bukan hanya karena menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada 2012 silam, namun juga karena berbagai cerita yang datang dari mulut ke mulut para penduduk sekitar hingga pendaki yang meyakini adanya pesugihan di Gunung Salak. Menikah dengan jin, kata ini terdengar aneh dan tak masuk logika manusia. Namun nyatanya inilah yang terjadi di Gunung Salak. Hal ini bukan suatu hal yang baru. Di Gunung Salak, Sohor akan cerita pesugihan manusia bermoligami dengan bangsa jin. Mereka yang melakukan ini, umumnya yang terbelenggu kemiskinan dan ingin kesuksesan yang begitu cepat, menjadikan ritual satu ini sebagai jalannya. Kebetulan saya juga dulu pernah ya. Nyobalah. Menurutkan ritual seperti itu. Sudah lama ya, sudah lama. Penasaran ingin mengetahui kisah lebih jauh matang pelaku pesugihan, tim Misteri Dunia mengunjungi sosok Abah Anok yang disebut-sebut penghulu pernikahan manusia dengan jil. Seperti apa sosoknya? Jangan kemana-mana. Sasaagat, Datang di Estheri Dunia. Terima kasih telah menonton Setiap gunung memang memiliki aura magisnya tersendiri Begitu pula dengan Gunung Salak dengan berbagai kisah misterinya Dari sekian banyak pesugihan Poligami dengan jin yang terjadi di Gunung Salak merupakan salah satu hal yang diluar logika manusia Namun terlepas dari itu Nyatanya masih banyak orang yang nekat memilih jalan pintas ini untuk meraih apa yang diinginkan Seperti halnya Jeffrey Yang sempat gelap mata dan sempat tertarik untuk menikah dengan mereka bangsa jin Pernikahan seorang pria dengan jin biasanya dilangsungkan pada malam Selasa Gliwon Ritual yang harus dijalani dalam pernikahan tersebut Hampir sama dengan pernikahan manusia pada umumnya Ada penggulunya dan ada juga saksi-saksinya Konon, jin yang dinikahi adalah jin yang bisa didatangkan dari seluruh pencuru dunia Baik dari Turgi, Berlin, Jepang, Arab Saudi, maupun jin lokal dari Indonesia Saya pernah baca di salah satu media cetak Ada orang yang katanya Konon katanya dia suka ritual menikahkan jin dengan manusia Ya saya kan ya sebagai orang daerah sekitaran di dahulu disitu Ya saya juga penasaran dong gitu Saya orang disitu Masa saya gak tau gitu ya Sedangkan di media cetak aja ada gitu Ya akhirnya ya saya cari Setelah saya cari, saya nyoba cari, tanya-tanya Di antarlah saya Satu orang Ada seseorang yang antar saya Lokasi Lokasi tempat Perkawanan Jin dengan manusia itu Dan siapa itu menjelaskan Dan siapa itu Memang Bisa Untuk menikahkan manusia dengan jin itu Tapi Enggak-enggak Berbagai syarat berbau klonik harus disediakan jika ingin menikah dengan jin Mulai dari seserahan Wawabian Hingga kemenyan Tak hanya itu Konon terdapat syarat khusus yang akan diberikan oleh jin tersebut Syaratnya apaan aja Nah jadi ada Apa Ya Bahan-bahan yang harus dibeli Masih belilah Berupa Klonian Apel jin Ya Bunga-bunga kayak gitu Apalah Kayak gitu Ya kalaupun syarat-syaratnya ada Ini belum tentu berhasil Kenapa ya Karena Menikahi jin itu gak mudah Karena nanti dari golongan jin sendiri Dia punya syarat lagi Dia punya persyaratan lagi Saya bilang ini persyaratannya Apa Apalagi persyaratan dari jinnya Persyaratnya ya Orang-orang yang Emang Ibadahnya itu ya Tidak telat gitu ya Gak pernah telat Yang ibadahnya lima waktu itu Gak pernah telat Nah sedangkan saya Orang kayak saya itu gini Ya ibadah aja kan Masih bilang Untung Dari kisah sohornya Poligami dengan Bang Saji Salah satu yang dituju Adalah Abah Anom Yang konon dipercaya Sebagai penghulu Pernikahan gaib Antara manusia Dengan jenri Gunung Salak Tim Misteri Dunia Mencoba mencari Keberadaan Abah Anom tersebut Banyak yang menunjukkan Lokasi Abah Anom Yang kami cari Ke sebuah lokasi Yang akhirnya kami tuju Sosok dan rumah Abah Anom Yang dimaksud selama ini Nyatanya salah sasaran Adalah Yusuf Kabir Pria kelahiran Sukabumi 44 tahun lalu Yang selama ini Menjadi korban Yusuf menghuluji Sebetulnya kami juga Merasa kasihan Ke orang-orang Kesasar Yang datang ke rumah kami Itu tuh Tanya Bapak dari Bandung Jauh-jauh Mereka Ketip Saya Kabir Tukangnya kayak botol Tapi banyak orang-orang Tumpah Yang datang Kesini Minta kaya Nikah sama jin Saya bilang nikah itu Harus ada saksi Harus ada wali Saya kena korban Ada yang nyari Ustaz Anom Saya kabir Orang diri jaya Orang banyak utang Datang ke saya Saya minta Bebaskan utang Orang-orang itu Bukan datang ke saya Musik Tanya si Bapak Disini ada Makam leluhur Eyang satri Eyang abu Saya ajak Ayo kita seraturahmi Yusuf kabir Seketika naik pitam Emosi yang selama ini Dipendam Akhirnya meledak juga Rumah yang ia tempati Bersama keluarga Sejak lama Nyatanya banyak didatangi Orang hanya untuk Ingin dibikahi dengan jin Demi mendapatkan Kekayaan Dan kejayaan Dalam sekejap mata Saya jengkel Tolong beresin Ini masalah ini Kalau emang Bapak-bapak orang pinter Hah Maaf Ini rumah kami Tuh Banyak yang kesini datang korban Udah habis 170 juta Datang ke saya Nih pak Saya bawa maskawin Saya datang Saya senang kedatangan Bapak-bapak kesini Tolong beresin nama saya Ayo Bisa loh Bisa Tolong Si Anong itu siapa Datang sini kok Emang dia sakwi Ayo Terlepas dari kisah pesugihan Di Gunung Salam Gunung yang memiliki Tiga puncak menjulang tinggi ini Memang begitu Sohur akan berbagai kisah Penuh misterinya Konon Di gunung inilah memiliki Sosok-sosok yang kerap Dijumpai penduduk hingga pendaki Seperti halnya sosok yang Kerap kali ditemui Di kaki Gunung Salam Yaitu sosok nenek Dengan usia 80 tahun Beliau sering memperlihatkan diri di tepian tepik Tak jarang menyapa dan bersikap ramah Namun keanehan sering dialami Dialek diucapkan kental dengan bahasa Jawa Padahal mayoritas penduduk asli berbahasa Sunda Nah pas turun ini Temen ini ngeliat Sesuatu Di jalur Dua ngeliatnya sosok Nah Nah Di pinggir jurang Dia tunjuk dong Pas Dua ngeliat juga Berarti dia benar Ada sosok-sosok Dua ngeliatnya sosok-sosok Goyong Temu saya Mau ke hutan Bambu Nah disitu Saya sempat Berjalan sendiri Di depan Kawan-kawan yang lain Dia jaraknya sekitar 7 sampai 8 meter lah Di belakang Dia sempat perhatikan Ke arah Pohon yang goyang itu Ternyata ada sosok Hitam Seperti Nenek-nenek Cuman Warnanya Hitam Tapi wujud Atau benarnya Seperti Nenek-nenek Binatang sejenis Babi hutang Sebesar truk Hingga ular Dan kuda emas Juga dipercaya Sebagai penjaga Hutan Gunung Salak Banyak pula pendaki Yang bertemu dengan macan Kabarnya Ia adalah penjelmaan Dari Prabu Siliwangi Pernah melihat beberapa Penampakan-penampakan Namun ya saya tidak terlalu Ambil pusing lah Dengan hal itu ya Karena memang Disitu tempatnya Mereka Kita masing-masing Hidup di alam kita aja Dan yang terakhir Adalah sosok wanita cantik Juga kerap hadir Dalam mimpi para pendaki Salah satu anggota Regu Timsar Menjadi saksi Mengenai mimpi Yang dialami Ketika terlelap Di Gunung Salak Wanita tersebut Menghidangkan minuman Di sebuah rumah Yang terletak Di pucat gunung Saya yakinin Karena saya merasakan Disitu Merasakan Energinya Merasakan Semuanya Saya merasakan Dan dari saya melihat Dari saya merasakan Aura-aura Makanya Ya nyaman saya disini Kayak enak disini Mendalima lindingnya Macem-macem Merasakan Tapi gak kapokan Nah gunung Masar kan Oh tidak Karena Nah gunung itu Pemirsa Tentu sulit Untuk ditelaah Secara ilmiah Tetapi begitulah Terkadang hal-hal gaib Hidup memenuhi Akal sehat manusia Ada pun untuk Mempercayai Atau menyangkal Menjadi hak Setiap orang Namun menjadi Sebuah hal penting Untuk mengisi hati Dengan zikir Dan lagu Spiritualistik Sebab ketika Unsur duniawi Sudah tak lagi Tercena akal Maka kembali Dan berserah diri Kepada sang pencipta Adalah jalan terbaik Olawalam bisawab Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton